Di episode yang akan terjadi malam ini, akhirnya sidang perceraian antara Safira dengan Rafael akan diputuskan. Tentunya, baik Safira ataupun Rafael, benar-benar sangat berharap kalau Pak Hakim akan memutuskan sesuai dengan keinginan mereka. Awalnya persidangan ini agak sedikit terhambat karena Rafael belum juga datang. Dan karena hal ini, Julian dan Safira bisa sedikit lega karena apabila Rafael tidak datang, maka kemenangan 100% ada di tangan Safira. Dan di saat detik-detik Pak Hakim, membajakan keputusannya Rafael akhirnya datang di persidangan. Susah payah Rafael bertekad untuk menghadiri persidangannya dengan Safira. Bahkan Rafael hampir saja celaka karena olah anak buah dona yang ingin menghalangi Rafael agar tidak bisa datang di persidangan. Nah, penasaran kan apa yang akan diputuskan oleh Pak Hakim? Untuk lebih jelasnya, saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron di antara dua cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.